Pada waktu itu tahun 1997 Seakan-akan bebas gitu loh Tenda itu sekuotor ya Karena kami itu panik Ya apa ini? Ketika kami bangun Ada satu kawan kami itu gak ada Ibu-ibu ini penjual nasi Dia itu rela jalan dari kampungnya ke Postiga itu untuk hanya berjualan Tapi anehnya di gerbang itu gak hujan Bau-bau anjir kayak gitu loh Ketika makanan itu menyentuh tanah Makanan yang kami pegang itu Berubah semuanya Kami mendapat kabar buruk mas Kawan kami yang gak ikut itu meninggal dunia Assalamualaikum Jumpa lagi di Pelor TV Masih di segmen Menjaga Mendengar cerita Kami semalam Kali ini kita kedatangan narasumber Beliau adalah pendaki era 90an Dan disini beliau akan berbagi cerita Kisah horror Yang dialami ketika mendaki gunung Poliran Bagaimana ceritanya? Kita berhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Asep Saya tinggal di Indonesia Masari Kali ini saya ingin berbagi kisah saya Pengalaman pribadi ketika Mendaki Gunung Mulirang Bersama empat rekan saya Pada waktu itu tahun 1997 Awal kisah kami berinisiatif Mendaki Gunung Mulirang Karena sudah mendaki gunung-gunung yang lain Seperti penanggungan gunung-gunung daerah Mojokerto Pada saat kumpul rembukan Mengenai hari keberangkatan itu Ada perdebatan yang menurut saya itu gak perlu dilakukan Karena sebenarnya berangkat di hari apapun itu sama saja Tapi karena kawan saya satu ini ngotot Berangkat itu hari Kamis Sedangkan kawan-kawan kami dan saya pribadi pun ngotot Berangkat hari Jumat Singkat cerita pada waktu itu kami berangkat hari Jumat Sepakat hari Jumat Dan kawan saya yang ngotot berangkat hari Kamis ini gak bisa ikut Karena sakit Ketika itu kami berangkat Sampai di gerbang Itu kami melakukan persiapan Jadi pada masa itu Pendataan itu gak ada Jadi cukup Ditanyakan Dari mana asalnya Namanya siapa Gak ada seperti sekarang ini Kalau sekarang kan ada pendataan Identitas diri Surat kesehatan Seperti itu Kalau dulu itu gak ada Jadi pada tahun itu 1997 itu gak ada Seakan-akan bebas Meskipun Ya ada sih pendataan Cuma gak seperti sekarang Jadi setelah Pasar kami berangkat Naik ke pos 1 Keanehan yang kami alami Pertama kali itu hujan Karena pada masa itu Itu musim kemarau Gitu Saya lupa kalau bulannya itu mas Tapi yang saya yakin itu Itu musim kemarau Bukan musim hujan Dan kondisi pada waktu kami mendaki itu Ke pos 1 itu hujan Akhirnya kami sampai di pos 1 Kami istirahat di situ Membuat camp ala kadarnya Kami makan Istirahat Kenalan dengan komunitas Pendaki lain Dari daerah lain-lain Dan gak ada keanehan apapun Kira-kira 2 jam 3 jam Kami beristirahat Kami naik lagi Sampai di pos 2 Nah di pos 2 ini Dalam perjalanan Itu banyak orang-orang Dari entah itu dari Masyarakat lokal Atau dari anggota komunitas lain Itu memperingati kami Kalau bisa itu Naik gunung itu Jangan Dengan personil ganjil Kalau bisa itu yang genap Karena Bahaya Itu bilang Pada masa itu ya Kami Orang 5 ini Menganggap apa itu Karena arogan kami Masa muda Arogan Gak percaya mitos-mitos seperti itu Akhirnya kami tetap melanjutkan perjalanan Dengan tidak mengindahkan nasihat orang-orang itu Nah ketika di pos 2 Kami istirahat Dalam keadaan hujan Masih hujan Dan medan disitu sedikit sulit dilewati Dari pos 1 sampai ke pos 2 itu Saya ingat Sulit dilewati banyak batu Dan tanaman-tanaman liar yang Apa namanya Tadi kayak daun-daun Bambu Banyak Bulu-bulunya itu kan tajam-tajam Seperti itu Di pos 2 kami istirahat Makan tanpa sadar itu menghabiskan makanan Makanan, minuman Kami habiskan semua Teman saya ini bilang Ada yang bilang Dan kami secara spontan ya Ketawa Gak masuk akal gitu loh Karena Ini gunung Masa ada Mana ada warung gitu loh Di gunung Apalagi di dekat Pos 3 Akhirnya kami Menghabiskan makanan Dengan Apa namanya Percaya diri bahwa Di atas itu ada yang jualan Makanan habis Akhirnya kami Dengan sepakat Naik lagi ke pos 3 Dalam perjalanan itu Kayak Bau-bau Ya bukan Bau-bau daun tanah Basah gitu Bau-bau anjir Kayak gitu loh Sampai di pos 3 Itu kami istirahat Bangun camp Dengan planning nanti Ke puncak itu kira-kira Sebelum subuh Tapi di pos 3 itu kami Kelaparan Sangat-sangat kelaparan Akhirnya Setelah Ngobrol-ngobrol Kami ketiduran Ketika kami bangun Ada satu kawan kami Itu gak ada Istilahnya Dia itu pergi Tanpa pamit Gak bilang Waduh Kami sedikit panik Kami tanya ke Camp yang lain Apa pernah lihat Atau pernah ketemu Gak ada yang melihat Gak ada Gak ada yang ketemu Akhirnya beberapa menit Kemudian Kawan kami ini Datang kembali Tengok di Ditanya gitu Sama teman saya Aku Tengok sego Ini loh Dia itu bawa bungkusan Aku Tengok sego Ini loh Waduh Panganan Waduh Kelu Waduh Akhirnya kami Gak pikir panjang Waduh Gak pikir panjang Karena kelaparan Akhirnya Makanan itu Ada 5 bungkus Yang satu itu Disisikan Waduh Waduh Panganan Rek Sengigi Gawengku Lek embo Lek tanduk Aku Semangan Manggik Kono Saya bilang Akhirnya kami Makan Mas Makan Lahap Dengan Wos Pokoknya Mewah Saya yang Gak suka Nasi jagung Itu bisa Suka Karena Kelaparan Itu tadi Jadi Mendole Ada Ikan asin Seperti itu Nasi jagung Terus Kami makan Dengan lahap Nah Sampai di Pertengahan Makan kami Itu Habis setengah Itu ya Kawan saya Yang beli nasi Itu Tiba-tiba Merasa lapar Akhirnya Ambil satu Ambil yang Disisikan Tadi Ketika dibuka Itu Makanan Itu bukan Makanan Dalam bungkusan Itu bukan Makanan Jadi Makanannya Itu berupa Kayak Ya bukan Makanan Saya bilang Kayak Kewan-kewan Kayak Lintah Kayak Set Ulat Bahkan Laler Itu keluar Dari situ Nah Seketika Itu Kawan Saya Yang Beli Nasi Itu Dibuang Buang Makanan Itu Ke Tanah Dan Seketika Itu Juga Ketika Makanan Itu Menyentuh Tanah Makanan Yang Kami Pegang Itu Berubah Semuanya Ya Berubah Seperti Yang Dibuang Tadi Yang Namanya Nasi Jagung Mendol Ikan Nasi Itu Enggak Ada Yang Ada Itu Ulat Larva Set Laler Lintah Seperti Itu Dan Otomatis Kami Panik Sepanik Panik Karena Enggak Pernah Kami Itu Salah Satu Dari Kami Enggak Ada Yang Pernah Mengalami Seperti Itu Kejadian Seperti Itu Akhirnya Kami Panik Apa 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 Akhirnya Kami Tertegun Berdiam Diri Ketakutan Kedinginan Dan Kelaparan Dalam Situasi Seperti Itu Enggak Ada Yang Ngomong Enggak Ada Yang Apa Namanya Enggak Ada Yang Berani Ngomong Karena Ketakutan Kementaran Sampai Beber Jam Dan Akhirnya Ada Yang Buka Ngomongan Yus Mulai Akhirnya Akhirnya Kami Dengan Kecewa Kelaparan Kedinginan Yus Siap Siap Pulang Beberapa Saat Kemudian Ada Orang Yang Datang Saya Gak Tahu Atau Kami Pun Gak Tahu Orang Ini Asalnya Dari Mana Entah Itu Masyarakat Lokal Atau Dari Komunitas Lain Bilang Gini Ke Kami Itu Mangkane Ustaz Omongi Ojo Tuku Panganan Sembarangan Soal Sembot Tuku Belum Tuku Panganan Bilang Gitu Mas Saya Juga Gak Habis Pikir Kok Kapan Orang Ini Bilang Gitu Ternyata Yang Dibilang Itu Teman Saya Teman Kami Itu Gak Informasi Kami Kami Itu Gak Informasi Sempat Bertemu Di bawah Berarti Teman Anda Iya Dan Teman Saya Tidak Bilang Kami Kalau Sudah Pernah Dijumpai Sama Orang Itu Harinya Dengan Fisik Yang Kayak Gitu Kami Terpaksa Pulang Dan Tidak Ada Ngobrol Sama Sekali Dalam Perjalanan Mood Turun Itu Di Pos Dua Tidak Ada Yang Menyapa Kami Padahal Sebelumnya Itu Kerapi Mas Wak Krap Gitu Karena Sesama Pendaki Gitu Tapi Ketiga Itu Tidak Ada Yang Menyapa Seolah-olah Bilang Kapok Rasano Seolah-olah Bilang Gitu Dan Saya Merasa Seperti Itu Sampailah Di Pos Satu Sampailah Di Gerbang Tetap Kondisi Pada Waktu Itu Hujan Dalam Perjalanan Tapi Anehnya Di Gerbang Itu Tidak Hujan Sudah Tidak Hujan Dan Kami Melihat Ke Atas Itu Tidak Ada Kayak Gelap Atau Bahkan Itu Terang Maksudnya Itu Tapi Ketika Kami Berjalan Pulang Berjalan Turun Kondisi Itu Hujan Yang Kami Rasakan Seperti Itu Akhirnya Kami Pulang Sampai Rumah Dan Setelah Itu Beberapa Hari Tidak Ada Dari Kami Kontak Satu Sama Lain Bahkan Di Sekolahan Pun Kami Tidak Menyapa Entah Kenapa Beberapa Kemudian Kami Mendapat Kabar Buruk Kawan Kami Yang Ikut Itu Meninggal Dunia Akhirnya Kami Melayat Kesitu Terkabung Di Rumah Beliau Yang Kami Rasa Aneh Dan Itu Momentum Ketika Kami Mulai Tegur Sapa Karena Ini Kejadian Ini Jadi Ibu Dari Kawan Kami Yang Meninggal Itu Bercerita Kalau Ketika Di Op Nama Itu Anak Itu Sempat Mengigau Seperti Ini Ojok Pangani Ojok Dipangan Ojok Dipangan Bahaya Mengigau Seperti Itu Nah Kami Itu Merasa Dek Waduh Opo Yang kami Alami Itu Berhubungan Dengan Makanan Tapi Yang Ibu Kawan Kami Bercerita Ya Juga Berhubungan Dengan Makanan Seolah Kawan Kami Yang Meninggal Dunia Itu Berusaha Memperingati Kami Yang Ada Di Gunung Dan Kami Tidak Merasa Diberingati Sampai Saat Ini Pun Kami Kalau Mungkin Rekan-rekan Saya Yang Melihat Video Ini Bisa Mengubing Saya Atau Sudah Tahu Rumah Saya Yang Dulu Dipanda Dan Kami Sampai Sekarang Pun Tidak Habis Pikir Yang Kejadian Kami Alami Yang Makanan Yang Tiba Tiba Berubah Itu Kayak Apa Ya Kami Tidak Pernah Mengalami Seperti Itu Jadi Kami Ketakutan Kemetaran Seperti Itu Oh Oh Apakah Teman Sampai Yang Membeli Nasi Pecel Tadi Menceritakan Sosok Penjualnya Atau Itu Berbentuk Warung Atau Bumana Oh Ya Mas Kalau Itu Kami Pun Tidak Ada Informasi Seperti Itu Kalau Sosok Penjual Ini Bagaimana Wujudnya Dia Laki-laki Atau Perempuan Itu Enggak Tapi Kalau Secara Mitos Ya Kalau Secara Cerita Lokalis Itu Emang Ada Ibu-ibu Ini Penjual Nasi Dia Itu Rela Jalan Dari Kampungnya Ke Pos Tiga Itu Untuk Hanya Perjualan Dan Secara Sosok Kayak Orang Dual Jamu Jadi Nasi Atau Bahan Makanan Itu Ditaruh Di Semacam Wakul Dulu Istilah Wakul Digendong Jadi Dia Itu Pake Gebaya Pake Sewek Eh Sorry Bukan Sewek Apa Namanya Jare Apa Namanya Itu Ya Informasi Itu Ya Kami Kan Tanya Tanya Karena Kawan Kami Pun Lupa Dibat Lupa Sempet Si Kakak Dari Teman Saya Yang Beli Nasi Itu Tanya Kamu Itu Beli Nasi Itu Gimana Yang Jual Dia Itu Nempek Lemah Atau Enggak Itu Tapi Dia Itu Seolah Dibat Lupa Aku Lali Aku Masih Apa Tuk Ini Pokoknya Aku Ikut Teko Murung Gak Bungkusan Nintendo Tapi Ada Kawan Saya Yang Lain Itu Telusuri Di Daerah Lokal Di Daerah Pergen Itu Memang Ada Yang Jual Nasi Bejel Pada Tahun Itu Kalau Sekarang Mungkin Saya Kira Gak Tahu Ada Mungkin Ada Yang Jual Itu Wujud Sosoknya Kayak Penjual Jamu Saya Mikir Masa Naik Gunung Itu Pakai Jari Sewek Kayak Gitu Kan Ya Gak Mas Agal Tapi Itu Secara Cerita Lokal Seperti Itu Kalau Yang Nyata Yang Bisa Dipastikan Oh Ini Sosoknya Itu Kami Gak Ada Yang Tahu Gitu Mas Oke Mas Mungkin Ada Pesan Yang Disampaikan Pada Pendaki Milenial Sama Sekarang Oh Ya Kalau Untuk Adik-adik Ataupun Rekan-rekan Yang Lain Yang Bain Inisiatif Mendaki Gunung Daerah Manapun Itu Jangan Sekali-sekali Merasa Sombong Atau Merasa Kemede Atau Arogan Atau Sesumbar Sekecil Apapun Itu Entah Itu Ucapan-ucapan Berlaku Jangan Kasian Karena Akibatnya Itu Kita Tidak Tahu Dan Yang Paling Penting Juga Perbekalan Kalau Kami Dulu Diwajahi Sama Orang-orang Pada Masa Itu Kalau Masalah Jumlah Orang Relatif Karena Ya Itu Tadi Tergantung Gimana Ada Di Daerah Lokal Sekitaran Gunung Tersebut Dan Yang Paling Penting Itu Berdoa Berdoa Sebelum Makan Itu Mas Kalau Pesan saya Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh